Hai 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 guys kembali lagi di football dan di video kali ini gua enggak bakal main di pertandingan tapi gue mau jelasin sedikit tentang insiden yang terjadi di 7 atletico maserlik kita jadi ceritanya itu bermula dari saat pertama gue buka 7 ini itu masih bisa gak kena korup tapi saat gue liat pemainnya di squad list disini itu pemainnya kayak nama-nama kayak Marcel Ferdinand dan Davin Kwan gak ada pak ini jadi gue sudah perbarui gue sudah bikin seperti semula awal dan gak banyak berubah mungkin ada 3 hal sih yang paling kita bisa rasakan perubahannya yang pertama mungkin yang paling kecil dulu dampaknya adalah lawan kita di Copa del Rey kemarin kan kita di 7 sebelumnya kita ketemu WSK harusnya tapi di 7 ini kita ketemu Reus Football Club jadi itu dari divisi ke-2 kalau gak salah dari La Liga dan gue harap ini bisa menjadi pertandingan yang apa ya kayak membuat kesempatan bagi pemain muda untuk di Copa del Rey 2 lag jadi itu perubahan pertama dan yang kedua jadwal jadi ini lawan Barcelona seharusnya ada di atas tapi karena sedikit masalah dan jadi ini pertandingannya di Dimitri ke-7 tapi setelah itu sudah normal kembali dan yang di atas-atas ini gue sudah terapkan seperti yang ada di video di Youtube jadi gue ceritanya sudah reka ulang gitu ya yang berubah cuma pertandingan lawan Barcelona doang dan yang ketiga perubahan paling besar paling signifikan adalah ini bentar gue mau buka grup UEFA Champions League ini dia jadi kita berada di grup E yang sebelumnya kita ada di grup grup G di 7 ini kita ada di grup E nah ini timnya jelas berbeda kalau kemarin 3 tim lawan kita itu Chelsea RB Leipzig dan Setua Bukares sekarang di 7 baru itu kalian bisa lihat sekarang timnya kita di grup E lawan kita ada Chelsea tetap dan gue sudah main pertandingannya waktu itu ada di video Youtube terus Ajax nah ini dia Ajax menggantikan RB Leipzig dan Olympiakos tim dari Greece dari Yunani menggantikan Setua Bukares dan ini menurut gue agak sedikit lebih berat sih ketimbang grup kita sebelumnya tapi gak apa-apa jadi kita sudah 2 pertandingan yang sudah kita lewati yang pertama lawan Chelsea cek aja di video sebelumnya itu sudah gue reka ulang sama seperti itu skornya terus lawan Olympiakos itu kalian bisa lihat di episode kemarin itu lawan Setua Bukares tapi gue samakan skornya juga lawan Olympiakos dan selanjutnya setelah kita maini pertandingan lawan Levante dan dual leg Copa del Rey kita bakal main di UCR lawan Ajax dan Barcelona anggap aja kita lewati karena kita sudah pernah main dan kita bakal main melawan Atletic Bilbao jadi setelah lawan Ajax itu jadwal kita kembali normal lagi gak ada banyak perubahan sih disini dan mungkin gue gak bisa lama-lama record video ini karena jujur sorry banget kalau gue jarang upload pak bukan jarang apa ya kayak gak tepatin waktu upload karena sebenernya sibuk gue gak ada waktu dan di rumah gue gak pernah sepi rame mulu pak jadi ini gue mungkin suaranya agak pelan karena ini sudah malem by the way gue record pelan-pelan untuk sedikitnya si update ini dan di episode selanjutnya gue bakal main pertandingan lawan Levante Reus FC 2 lag oke ya mungkin cuma 5 menit tapi gue harap sedikit update sih mungkin dan untuk masalah jadwal gue mau bahas sedikit gue kan targetkan seminggu sekali nih jadi sebulan 4 kali tapi ya sekali lagi gue mohon maaf kalau belum bisa menampati upload seminggu sekali tapi gue bakal coba kalau bisa lebih atau maksud gue 1 minggu 2 video gue bakal upload sih apalagi gue udah lama kan gak buat pembahasan bola atau kayak ngobrol-ngobrol tentang hasil sepak bola kayak waktu itu UCL musim lalu gue kayaknya bakal buat sih walaupun gue gak janji ya dan ini gue mau bahas sedikit tentang transfer di episode kemarin kalau gak salah ada yang komen bang lu yakin masih bisa ngandelin Fitulo dia itu usianya sudah agak lumayan tua nih gue kasih lihat umurnya Fitulo ya Fitulo Fitulo itu 29 tahun dikit lagi 30 jadi bener kata si Ricky Ricky Pradana komen ini gue bacain komentarnya tadi karena Fitulo pun sudah tua salah satu yang paling senior di tim kita di bawah Diego Costa dan Adan dan gue sudah ini akan masukkan Fitulo ke transfer list dan gue sudah siapkan nama untuk kalian voting di episode kali ini jadi kalian bisa voting di episode kali ini gue sudah siapkan 3 pemain yang pertama ada Martinez pemain 24 tahun sayap kiri asal Argentina saat ini dia bermain di River Plate dia itu punya market value 17.600.000 jadi kita bisa tingin dia sekitar 20.000.000 25.000.000 untuk selanjutnya ada Harvey Barnes dia sebenarnya di relax main di Leicester City tapi karena ini masa league jadi dia sudah di transfer ke Norwich dan jujur ini pemain sebenarnya attacking midfielder tapi bisa dia main di sayap untuk mengandalkan Fitulo dan menurut gue cocok aja sih untuk Harvey Barnes ini juga ada komen kemarin tentang Harvey Barnes di episode berapa gue lupa dan ini salah satu main yang paling menarik diantara 3 dan yang terakhir dan market value nya Harvey Barnes itu 7.400.000 jadi kita bisa tinggi 10.000.000 mungkin budget kita sekarang ada di 55.000.000 dan next ada Ojo Ojo ini kita bisa tinggi dia secara gratis pak gak keluar duit spesial pun kecuali gaji dia punya market value gak sampai 1 juta overrating 68 dan punya real face lagi pemain berkebangsaan inggris sayap kiri dan speednya dia 87 explosive power 88 itu yang buat gue menarik dan gratis pak main muda inggris berpotensi gratis bayangin dan pokoknya ini dari 3 main ini berbeda latar belakang dan gue punya satu nama lagi yang barusan gue kepikiran sebelum record video ini mungkin dia gak di bener-bener usia dominan dia tapi dia bener-bener lagi hype dirilai saat ini karena beberapa hari yang lalu dia mencetak gol di pertandingan crucial Chelsea Gabriel Martinelli 18 tahun main arsenal side kiri overrating 75 dan market value-nya cuma 8 juta 9 juta kalau digenapkan dan kita masukkan ke shortlist jadi itu ya kalian bisa voting 4 pemain yang bakal kita datangkan bisa voting 1 Martinez Harvey Barnes Ojo atau Martinelli tersebut kalian mereka punya kelebihan masing-masing untuk Martinelli dia masih 18 tahun dan sudah punya cukup pengalaman main di Premier League sedangkan Ojo dia mantan main Liverpool dan kelebihan dia ada free agent dia free agent kita bisa datangin dia secara gratis sedangkan Harvey Barnes dia punya apa ya kayak vision mungkin visi bermain yang sangat bagus yang belum tentu dimiliki pemain-pemain kita di di Atletic Madrid itu untuk Harvey Barnes dan Martinez ini asal Argentina dia dan kelebihan dia mungkin yang tadi gue bilang kecepatan sama seperti Ojo ball control dia bagus dribbling dia bagus mungkin itu aja untuk pembahasan kalian bisa klik tombol i di pojok kanan atas video ini kalian bisa voting dari 4 main ini jadi yang paling muda itu Martinelli 18 tahun Ojo 20 tahun Harvey Barnes 21 tahun dan Martinez 24 tahun dan yang paling mahal pun Martinez pastinya diikuti oleh Martinelli Barnes dan Ojo ya gue harap kalian bisa berpartisipasi dan mungkin sekian dulu episode kali ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan follow instagram kita di adjerfootball link semua di deskripsi terima kasih guys jangan lupa like dan komen di bawah untuk saran see you guys bye selamat menikmati Terima kasih.